paper ya waktunya ganti sih kalau pengen bagus tapi masih lumayan nanti ganti olimesin olimatic itu wajib karena kita nge-nolin lagi ya untuk servisnya kemudian minyak rem kita ganti kulen kita ganti jadi kulen minyak olimesin kemudian olitransisi wajib ganti terus minyak rem filter udara kemudian busi karena busi mobil ini kan pakainya iridium maksimal itu di angka 100.000 lagi kan udah 90 berapa kita cek ya interior bagian dalam nih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya ketemu lagi sama saya Sungging Tergono di channel saya stmobitv siang ini kita lagi berburu ke daerah istimewa perburuannya itu ada beberapa unit yang rencana akan kita cek ini mobil yang harganya diatas 170 juta semua-semuanya jadi yang pertama itu Velos Matic 2017 172 juta terus yang kedua itu Innova G 2015 manual transmisi bensin Rp199 juta rupiah jadi mepet ke 200 juta rupiah itu bensin ya bukan diesel ya Nah ini kita sudah cek beberapa kali di beberapa hari yang lalu kondisinya belum masuk kriteria dan hari ini kan kita ada kesempatan untuk ngecek beberapa unit di wilayah istimewa ini kondisinya seperti apa nanti ini kita coba konfirmasi ke temen-temen semua ya yang jelas ini iklannya harusnya bagus harusnya karena harganya juga bagus juga artinya harganya akan diatas harga pasaran harapannya harga diatas pasaran itu mobilnya ya masuk kondisinya walaupun ada tetap kurang-kurangnya tetap ada karena namanya barang bekas kan nggak mungkin nggak ada kurangnya pasti ada kurangnya Oke tak berlama-lama lanjut kita perjuangan berburuan ini karena ini udah agak lama juga kurang lebih dua minggu sampai tiga minggu yang lalu ini beliau nya pesan mobilnya Hai perjalanan kurang lebih setengah jam lagi lah untuk ngecek yang veloznya terlebih dahulu dan kemarin itu informasi yang kita dapat dari pemesan beliau nya itu itu informasinya nanti kalau unitnya masuk kita dp-in dulu karena beliau nya maunya itu ada uang ada barang jadi nanti kita dp-in terus di beberapa hari berikutnya lagi kita datang lagi kita cek ulang lagi sama dengan berangkat dengan keluarganya lah intinya kayak gitu karena beliau nya masih di luar negeri jadi kalau yang seperti itu ada biaya tambahan lagi ya pengeluaran karena posisinya kita kerja dua kali ke sini dua kali kita cek ulang lagi segala macamnya kita cek ulang lagi gitu kan jadi ya ada tambahan biaya lagi tapi kalau pengen yang nggak ada tambahan lagi ya kita di transfer bayar langsung bawa pulang tinggal ngambil di rumah saya sebenarnya mudahnya seperti itu tapi namanya customer ini kan maunya masing-masing tiap masing-masing orang beda-beda jadi ya kita nurutin aja apa maunya dan seperti apa keinginannya gitu aja karena kita yuk seperti itu di jalan itu kondisinya kadang-kadang kan ada beberapa case-case tertentu yang harus kita cari solusinya karena solusinya ada barang ada uang atau ada uang ada barang jadi ini kita cari yang kondisinya masuk kita dp-in beberapa hari berikutnya kita janjian untuk datang ke sini selanjutnya kita cek ulang lagi mobilnya untuk yang kedua kali masih sama atau enggak dengan waktu pas kita cek awalnya ada barang-barang dituker apa enggak kita cek ulang lagi terus lanjut pembayaran terus dibawa pulang oke kita lanjut ya kita cek unitnya Veloz 2017-2018 pepet pacek kayaknya juga oke ini adalah unitnya Veloz 2017-2018 kita lagi lakukan pengecekan cuma minusnya bulan 6 pajak 2,9 juta terus minusnya pemper ini pernah cat tapi pempernya catnya lumayan bagus masih ada barat bar di cat enggak lama masih barat lagi tapi oke ya catnya masih oke baguslah catnya bahan depan ini Turanza baru 2022 kalau belakang masih bawaannya sekarang kita cek lagi yang lain dan bodi minus-minus ada barat-barat kecil tadi kita sudah cek ya kita sudah cek ya ada barat-barat begini ini ada karetnya ini ya kita cek bagian kolong juga itu wajib ya kalau kolong-kolong gini ini ini metik ya enggak ada enggak ada rembes-rembes enggak ada bocor-bocor aman semua ini AC double blowernya ini masih asli ini ya asli semua enggak ada bekas repair-repair enggak ada lumayan unitnya dibandingkan yang lain kemarin ya tapi kalau barat-barat kecil-kecil gini ada nih silah ini agak-agak panjang nih baratnya sini set kita ini bisa enggak di komponnya Oh yang ini yang becet nih yang ini original ini becet tapi kalau kita cek pakai ketebalan cat masih normal sih ininya masih asli tulangannya ya oke kalau ini jatulang ya ini plastik ya namanya tahun 2017 sekarang berarti sudah 7 tahun ya pintu ini yang jatulang nih jadi yang kurang-kurang ini malah ini kalau yang ini bagus itu itu masih asli tapi yang ini cat ulang pintunya ini kurang oke catnya tapi kalau kayak segini yuk bagus nih mainnya aja nih bentak di amplas kemudian di kompon ulang belum di salon masalahnya ya Hai nih banyak masih bahan bawaan 2017 masih ada banyak terus enggak ada karat-karat juga Alhamdulillahnya nah kalau pengen enak tahun segini walaupun soknya belum bocor ya ini kilometer 90 ribuan ya wayai ganti terus ini nih ada deko disini nih nih dekoin sedikit nih sini deko terus tinggal di cat aja kalau kalau dekoin perbaikan ya tapi aman ini silo ya ini belum pernah bukaan nah ini juga belum pernah bukaan oke kalau tinggal ini ditarik-tarik aja ini masih aslinya nih titik-tariknya masih aslinya juga titik-tariknya tuh ada karat enggak ada bekas nabrak bagian pintu cuma pintunya udah sebagian cat ulang ya bagian bakal kita rapikan dulu nih kita cek bagian ban serep ban serepnya masih bagus banget mudah-mudahan masih bawaan ya ban serepnya itu kan ada tutupnya ada covernya tapi ban serepnya itu kembangannya masih oke banget rapikan dulu habis dibuka-buka gini harus dirapikan lagi nggak enak sama yang punya mobilnya udah ngecek ngecek narik-narik nggak dirapikan nah sarung joknya oke katanya mahal itu ada toolkit ada ini lapornya bersih banget beda sama yang kemarin yang dicoret-coreti nama anak-anak ya jadi kalau punya anak-anak kreatifitasnya diberikan tempat dan biar nggak ngerusak yang lain gitu mampunya nggak ada pecah-pecahnya juga nggak ada ya cuma ini ini jadi gini ini udah udah tempelan ulang sih kalau menurut saya ini tapi is oke catnya catnya bagus ya cuma ini bekas deklo ini sebelah sini oke oke biasa lah sebelah kiri ya damper depan sama sebelah kiri ini sini nih sama kotor mesinnya ini di salon lah intinya kayak gitu yang ini nih ini nih yang pintu ini tapi masih oke ya namanya minus sedikit ya adalah tapi masih apa nggak kelihatan banget kalau dari kita nggak apa sebenarnya nggak nggak pakai kekuatan super ngelihatnya nggak kelihatan tapi kalau kita detail detail ya kelihatan gitu coba kita lihat atapnya bismillah ini atapnya aman ya atapnya nggak ada permasalahan kaca filmnya oke depan juga udah full kaca film ya aman paper ya waktunya ganti sih kalau pengen bagus masih masih lumayan nanti ganti oli mesin oli metik itu wajib karena kita nge-nolin lagi ya untuk servisnya kemudian minyak rem kita ganti pulen kita ganti jadi pulen minyak oli mesin kemudian oli transisi wajib ganti terus minyak rem filter udara kemudian busi karena busi mobil ini kan pakainya iridium maksimal itu di angka seratus ribu lagi kan udah 90 berapa kita cek ya interior bagian dalam nih elektrik mirror power window Alhamdulillah jalan semua nanti kalau ada yang minus kita sampaikan ke pemesannya ini seratus tujuh puluh dua juta Rek bisa bisa belah kanan bisa kanan kiri atas bawah bisa juga oke ini kelemahan ini yang bawah ya sudah masih utuh juga nih bersih ini masih standar kilometer 91-an ya 91-an kelemahannya Veloz ini ini belum catan masih aslinya ini loh retrimnya itu jelek banget ya ini kan ini di cover karena retrimnya sudah mulai ke sobek-sobek seperti ini ini hampir semua Veloz yang aslinya pasti kayak gini jadi kalau kita nyari yang asli pasti kayak gini tapi kalau yang sudah bagus biasanya sudah retrim ulang karena saya berkali-kali itu retrim yang seperti ini yang memperbaiki yang seperti ini Veloz pasti perbaikan-perbaikan Oke kita cek untuk AC nya Oke sekarang kita colokkan scanner dulu ini posisi kita mau scan nah kita scan bismillah ya Allah kilometer sembilan puluh satu ribu metik transmisi mobilnya Veloz eh kok Cina Asia Toyota Toyota Ayo kudududuk sini oke Ayo 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 jorah Ayo 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 Jm6 Ayo Ayo Cuma Ayo Ayo sahabat itu wajh Which tekan bantung bahan dan kualitasnya aja Avanza Oke 2016 ke atas without Oke kita Shaken pilih detect walaupun ada seperti ini biasanya ini apa stop lamp kayak gini-gini ya normal start gitu-gitu toh ini enggak masalah nih history ini berarti pernah akhirnya communication error gini meter kombinasi di biasanya akhirnya pernah ini kita hapus DTC bisa enggak Oke normal semua-semuanya heavy normal transmisi normal abs normal EPS normal airbag normal kombinasi nerti normal body control modul mo normal immobilizer normal kombinasi nesuit juga normal Oke ya Oke enggak ada kerusakan ini setelah dari elektrikalnya enggak ada kendala kita harus tes juga ada jedak buka pun enggak gitu metiknya ketika kita dirubah-rubah itu dan jendak enggak kita sambil lihat di sana ya indikatornya itu kalau pasti L ya di L pasti dua ya dua pasti tiga ya tiga gitu pas di D ya D pasti n ya n dan pasti R ya R kamera mundur ya ada disana ya jalan pasti P oke masih oke tinggal kita kalau udah seperti ini tinggal tes jalan Hai Oke kita dp-in kita lanjut jalan pulang karena beliau nya yang pesen mobil itu pengen diambil sendiri cekkan kedua ini Innova jika Hai jika Hai jika harus Pak Hai Karanganyar Hai Karanganyar pakaian pakaian polos oke ini kita cek bagian atasnya mulus ya kalau bagian atas tidak ada kendala lanjut kita cek juga bagian pintu-pintu semua pintunya tentunya kita cek-cek dan interior juga sudah pasti harus kita cek ya jadi memang harus kita detailkan untuk pintu ini sealer-sealernya alhamdulillah masih utuh beda dengan unit-unit yang kemarin kita cek juga harganya juga gak murah ya ini ada bekas sepetan disini tapi it's okay lah gitu ya karena lumayan bagus sepetannya kita lihat kolong bagian bawah nah ini bagian bawah kita cek gardannya segala macamnya seperti ini nah tuh kita cek transmisinya kemudian kita cek juga bagian mesinnya ada gak rembes-rempesnya ini transmisi masih oke terus kopel tadi juga masih oke kita cek itu masih ori juga untuk save joinnya nah kita cek juga bagian-bagian depannya seperti ini karena innova itu sebelah sini biasanya bocor dan alhamdulillah ini masih kering banget ya jadi kondisinya masih bagus baut-bautnya juga masih aslinya gak ada bocor-bocor gak ada oke untuk yang lain-lain kalau pengen nyaman tahun segini udah pasti shocknya ya siap-siap aja ya kalau pengen nyaman tapi ini tadi kita test drive masih nyaman untuk pengecekan bagian mesin juga ini kita cek bagian mesinnya seperti ini harus detail baut-bautnya seperti ini masih pada contengan-contengan ya nah tadi juga kita sudah cek waktu pertama kali dateng itu mesinnya juga kering gak ada bergerak nah ini kita cek bagian interiornya ini masih osli aslinya dan oke masih kondisi bagus setirnya juga dalam kondisi bagus handle transmisi juga dalam kondisi bagus cuma koplingnya aja kalau innova ya agak berat-berat dikit lah gitu ya karena biasanya nginjeknya itu kan saya kalau average enggak sekeras ini ya kiriman ya cek hidup cek hidup selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke kita lanjut ini cek visi untuk pengecekan nomor mesin dan nomor rangka di samsat langsung seperti ini karena kita tidak mau ada kendala apapun di mobilnya terkait dengan surat menyurat, jadi surat menyurat itu harus dilakukan pengecekan langsung ke samsatnya, ini prosesnya seperti ini, dicek nomor mesin dan dicek nomor rangka Alhamdulillahnya setelah ini selesai, kita langsung perbaikan-perbaikan yang diperlukan perbaikan contohnya kayak kampas rem itu ada agak tipis kita ganti saja, karena biar aman, safety, gak ada kendala kampas rem kita ganti terus kayak oli-oli kita cek-cekin semua karena kalau oli tadi informasi ada olinya yang baru sudah baru gitu loh, terus filter udara juga nanti kita akan cek kalau memang udah waktunya ganti, kita ganti sebelum unitnya ini kita kirim ke Wonosobo teman-teman, jadi nanti kita janjian di hari apa setelah selesai semuanya, cek fisik selesai ganti oli dan pengecekan lain-lain selesai, cek krem selesai, itu kita lanjut untuk kita kirim ke Wonosobo ini proses pengecekan untuk nomor rangka, nomor rangkanya itu ada di sebelah kiri dekat ban, kalau tadi pengecekan bagian nomor mesin, terima kasih yang sudah subscribe, like dan komen, semoga video ini bermanfaat, dan saya hari wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perjuangan masih kita lanjutkan sampai mobilnya itu kita serah terimakan ke pemasannya